Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa kini kita masuk ke segmen CreateUp dan untuk membahas tema kali ini mengenai penerapan Internet of Things di sektor pertanian dalam startup, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Yudis Tiro Kabul Junior, founder dari Agritrons. Apa kabar Mas Yudis? Baik. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CreateUp. Mas Yudis, bicara mengenai platform Anda, apa sih yang menginspirasi penderian dari Agritrons? Oke, sebenarnya Agritrons itu beratar belakang dari berbagai macam permasalahan di bidang pertanian itu sendiri ya. Karena dari guru sampai iklir itu sangat banyak permasalahannya dan untuk Agritron menyasar lebih kegulunya yaitu ke manajemen pengelolaan lahan pertanian. Bagaimana kita bisa mengelola lahan itu se-efektif dan se-efisien mungkin menggunakan platform IoT ini? Artinya memang dengan IoT ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi di sektor pertanian begitu ya, terkait dengan kecukupan air, kecukupan pupuk, dan lain-lain gitu ya. Semuanya bisa terukur dengan internet of things. Oke, lalu mengapa pertanian kita memerlukan IoT, emang sejauh ini mungkin findings Anda seperti apa dengan mungkin metode pertanian yang konvensional? Fundingnya apa saja gitu? yang mungkin masih menjadi kendala lah ataupun mungkin tantangan di industri pertanian kita? Oke, sebenarnya mengacu pada permasalahan produksi atau pengelolaan lahan biasanya, permasalahan yang terjadi itu adalah tingkat elektivitas dan efisiensi yang lumayan tinggi yaitu terutama untuk biaya operasional itu masih tinggi. Dan dengan hadirnya internet of things ini bisa mereduksi biaya operasional itu sendiri karena ada beberapa sektor pengelolaan lahan atau beberapa bagian pengelolaan lahan itu yang bisa direduksi dengan adanya IoT ini. Misalkan pengurangan pegawai atau pengurangan tenaga kerja dan sebagainya karena hadirnya IoT ini. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa mengingatkan produktivitas daripada pertanian itu sendiri atau manajemen pertanian itu sendiri. Oke, sejauh ini saya yakin sudah banyak disosialisasikan kepada ekosistem pertanian lah khususnya mungkin kepada petani lah. Nah, sejauh ini respon mereka seperti apa? Paderimaannya seperti apa? Oke, sebenarnya kita mengacu pada agrikultur sendiri itu sendiri ya. Jadi, agrikultur itu kan sebenarnya budaya bertani atau bagaimana pertanyaan ini itu merupakan budaya turun-turun-temurun dari naneng-oyang mereka gitu kan. Dan sekarang dengan hadirnya revolusi itu sendiri pada TT0 hadirnya yang namanya agritek. Nah, agritek ini adalah bagaimana mengganti budaya tadi dengan teknologi pertandingan. Jadi, hadirnya agrik tech ini mungkin pertama agak susah diterima oleh petani. Tapi, dengan edukasi yang terus kita lakukan, sosialisasi terus kita lakukan, akhirnya mereka, para petani ini bisa menanggapkan berima kehadiran agrik tech itu sendiri. Oke. Lebih seperti itu. Sudah banyak yang menerapkan teknologi IoT dari Agritrons? Sampai hingga saat ini kami di sekitar Jawa Timur dan di Kalimantan sama di Kalimantan Selatan itu sudah menerapkan teknologi Smart Precision Farming yang kami install atau kami implementasikan di lahan mereka. Ya. Lalu feedbacknya sejauh ini seperti apa, Mas Yudis? Feedback para petani merasa terbantu karena bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi ke 20% ya. Terutama dalam hal biaya operasional itu mereka sangat terbantu sekali untuk penggunaan platform dari Agritron ini. Baik. Mekanisme kerjasamanya antara Agritron dengan petani seperti apa, apakah beli lepas atau ada kontrak kita akan bahas sesuai berikut ini ya Mas Yudis-nya. Dan pemerintah tetap bersama kami kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Yudis Tirokabul Junior founder dari Agritron. Lalu kerjasamanya seperti apa ataupun mungkin model bisnisnya dari Agritron sejauh ini? Apakah B2B kah ataupun B2C atau seperti apa, Mas? Oke. Untuk model bisnis kita B2B dan B2C. untuk B2B sendiri itu biasanya menyasar pada program GSR bank atau GSR perusahaan-perusahaan swasta biasanya itu di pertanyaan-pertandingan yang membutuhkan hal luas karena nilainya juga cukup lumayan untuk penerapan dari Agritron ini. Sedangkan untuk B2C-nya itu biasanya menyasar ke pertanyaan-pertandingan skala kecil biasanya pertanyaan hidroponik karena untuk biaya penerapannya pun tidak begitu mahal untuk pertanyaan di air atau hidroponik. Oke. Secara B2C range harganya berapa tuh, Mas? Oke. Kalau untuk B2C itu biasanya dikisaran antara 5 juta hingga 60 juta tergantung dari jenis sistem pertanyaan apa yang diterapkan dan jenis pesanan lahannya yang diterapkan. Oke. Kita pernah sampai menginstal di kisaran sekitar 2 hektare sedangkan untuk yang harga 5 juta itu biasanya dihidroponik dengan 100 lubang biasanya untuk media tanam menggunakan air. Oke. Ini menjadi hitung-hitungan yang cukup menarik apalagi ini bisa meningkatkan produktivitas ya. Dari apa namanya pengalaman yang sudah dilakukan lah dari Agritons sendiri. Peningkatan produktivitasnya setelah menggunakan Internet of Things dari Agritons peningkatannya berapa persen untuk produktivitasnya, Mas? Peningkatan produktivitas hingga 20 persen tapi sebetulnya ada lebih menarik daripada peningkatan itu adalah growth-nya jadi growth pertumbuhan bisnisnya itu lumayan signifikan dibandingkan media bertani secara konfesional. Untuk growth-nya itu bisa sampai 10-15 persen untuk dengan menggunakan platform Agritron ini. Baik, layanannya berarti apa saja dari Agritron sendiri? Ada layanan untuk pemeliharaannya dan lain sebagainya itu juga include? Ya, semuanya include. Jadi, Agritron memiliki beberapa fitur yang pertama mungkin fitur monitoring kualitas tanah dan kualitas tanaman berbasis interatopting. Kemudian yang kedua adalah automation irigasi atau automation spraying kalau misalkan digunakan di pertanian greenhouse atau automatic spraying untuk di pertanian yang terbuka itu automatic irrigation. Kemudian yang menarik lagi kita sudah mengintegrasikan dengan AI jadi data-data yang kita mining dari sensor-sensor pengelolaan tanah kemudian sensor penyirapan itu kita analisis menggunakan metode mesen perling atau AI untuk memprediksi atau memproyeksikan hasil panen. Selain itu juga data-data itu bisa digunakan agar pertanian berikutnya itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih untung. Kurang lebih seperti itu. Baik. Oke. Sejujurnya sudah mencetakkan profitabilitas? Untuk kami sendiri sudah profit dari instalasi di beberapa tempat sistem di internal. Oke. Artinya ke depan juga ini potensial cuan ini akan lebih seru lagi ya. Mengingat mungkin kebutuhannya juga akan semakin besar. Iya. Betul. Oke. Ada pendanaan yang sedang di pitching nggak mas? Untuk pendanaan sampai saat ini belum. Jadi kita masih bootstrapping sih. Dulu awalnya kita berangkat itu dari grant dari dana hibah oleh beberapa instansi dari situ kita mulai berangkat hingga saat ini kita masih bootstrapping. jadi belum fundraising atau seed untuk seed funding maksudnya untuk investor ataupun yang lainnya. Tapi ini open untuk possibility itu ya ada funding yang bisa masuk agar kemudian mungkin kinerja dari agritrons ini membaik dan juga terdapat perluasan ataupun ekspansi bisnisnya lah. Oke. Lalu apa sih target agritrons dalam jangka menengah ataupun jangka panjang? Mas Yudis. Oke. Sebenarnya target agritron sesuai dengan isu ya yang satu yang berkembang. Yang pertama kami ingin berkontribusi semestinya mungkin pada SDG Sistem Double and Protocol atau Ketahanan Pangan. Kemudian yang kedua kami juga ingin berkontribusi pada penurunan angka stunting. Jadi salah satu dampak atau manfaat dari penerapan precision smart farming ini adalah menciptakan hasil pertanian yang berkualitas dimana hasil pertanian yang berkualitas itu dampak panjangnya itu adalah bisa memenuhi kebutuhan gizi daripada anak-anak di Indonesia sehingga bisa menurutkan angka stunting di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Karena kualitas dari produk pertanian yang sendiri juga meningkat dengan teknologi yang diterapkan. baik Mas Yudis terima kasih sudah bergabung di CreateUp kali ini sukses selalu dengan berbagai macam capaian dari Agritrons ke depan saya selalu sampai jumpa. Terima kasih. Baik dan bisa kita akan kembali simak pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesatu hingga saat ini pukul 9 lebih 27 menit kita pastro dari RTI ke layar televisi Anda Virsa IHSG sejauh ini berada di zona merah dengan perlemahan 0,13% di level 7304,018 tahap gener sejauh ini ada PTMP SMIL PSAB YTF SMRA MSKY GUNA HELI kemudian juga ada POWON tahap lusus ada Bang Mandiri BSBK Gotoh ISEA Telkom INDF BDKR KPIG dan juga GOV Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa